Benak kebanyakan orang yang namanya relationship itu cenderung kalau cowok mereka mau maju, tapi majunya itu kayak berusaha bikin orangnya nyaman, dulu berteman, dulu bikin jadi hangat, lambat banget. Kelamaan. Apa sih maksudnya proaktif disini? Kalau di kelas cinta, kita maksudkan proaktif itu perilaku yang mau maju, simpelnya gitu. Perilaku yang mau mulai, mau maju, mau menginisiasi bahasa kerennya gitu ya. Itu adalah orang yang proaktif. Jadi kalau proaktif itu lawannya bisa pasif gitu ya. Bisa juga orang yang menunggu ya. Orang menunggu dan pasif itu lawannya dari proaktif. Nah kenapa proaktif itu penting kalau di kelas cinta? Karena proaktif dalam proses PDKT dan proses menjalani hubungan itu sangat krusial. Saya bicaranya yang PDKT dulu ya. Kalau di kelas cinta kita sebutnya pre-relationship. Nah di proses pre-relationship, maju, maju untuk mengajak ngobrol, maju untuk mengajak kencan, maju untuk menawarkan sesuatu, itu krusial. Karena kalau kita menunggu, kita jadi kehilangan banyak. Kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, kita juga bisa jadi baper dan yang lain-lainnya. Jadi di dalam benak kebanyakan orang, yang namanya pre-relationship itu cenderung kalau cowok, mereka mau maju. Tapi majunya itu kayak berusaha bikin orangnya nyaman, dulu berteman, dulu bikin jadi hangat, lambat banget. Menurut kelamaan, menurut saya, menurut saya dan menurut pengalaman saya dan segala sesuatu yang telah saya pelajari, agak terlalu lama kalau PDKT yang bentuknya lamban, nunggu, nyaman, dan segala macam. Ketika kita tertarik sama seseorang, bukannya nggak boleh lama ya, kalau mau lama silakan-silakan aja. Cuman, sebenarnya bisa dijalankan dengan lebih cepat. Misalnya nih, ada seorang laki-laki tertarik dengan seorang perempuan di komunitas kerjanya misalnya, atau komunitas hobinya. Ya, nggak perlu nunggu sampai minggu kesekian, nunggu sampai ada acara tertentu, nggak perlu. Langsung aja samperin, terus komentarin kayak, Hey, aku suka sepatu kamu itu, sepatunya kelihatannya unik banget, aku jarang lihat model yang seperti itu. Langsung, nggak perlu kayak, ceweknya siap apa nggak nih. Atau, ini ceweknya udah ngasih sinyal atau belum. Atau, ini ceweknya punya cowok atau nggak punya cowok ya. Itu kan kelamaan gitu, kelamaan-kelamaan menganalisa, kelamaan menunggu, dan yang lain-lainnya. Belum lagi cowok-cowok kadang-kadang suka mikir kayak, Kalimat apa yang tepat ya, untuk bikin dia jadi begini begitu. Jadi, dia di, istilahnya kayak, Lebih banyak mikirnya, lebih banyak analisanya, lebih banyak diemnya dibandingkan majunya. Dibilang salah sih, enggak. Kalau di kelas nyita kan kita nggak bicara soal masalah atau benarnya. Kita bilang, jadi ruginya. Rugi dalam pengertian apa? Kayak, kebanyakan mikir, malah bikin jadi cemas. Siapa di sini? Kamu yang sadar, ya. Kalau kamu kebanyakan diem, kebanyakan mikir, kebanyakan nunggu info, dan segala macem, Malah jadi stres. Malah jadi panik sendiri. Malah jadi cemas sendiri. Siapa yang kayak gitu? Saya sih kayak gitu. Misalnya kalau, dulu saya ingat banget waktu masuk ke, Pertama kali masuk kuliah. Jadi, saya ingat, Setelah lulus dari SMA, terus masuk kuliah, Saya pikir, wah dunia kuliah dunia baru nih. Jadi, nanti, karena nggak ada yang kenal gue, Jadi, nanti kalau ada yang cakep di kampus, Di kelas kayak, atau di daerah kampus kayak, Ya langsung aja ngobrol aja, kan nggak ada yang kenal gue, gitu loh. Jadi, nggak ada yang tau gue orangnya dulu kayak gimana. Jadi, saya mikirnya gitu. Lalu, begitu masuk ke kampus, Terus, ada di dalam kelas saya sendiri, Ada beberapa yang menarik perhatian. Saya kayak, Entah kenapa saya malah jadi nunggu. Saya jadi kediem. Ntar dulu. Tunggu dulu. Dia lagi ngeliatin gue atau nggak ya? Ini, ini, dia tertarik sama gue nggak ya? Apa sih tanahnya tertarik? Saya jadi menunggu, saya jadi diem. Memang ada masanya saya mau maju, Tapi, majunya tuh super hati-hati banget. Ayo, siapa yang kayak gitu? Kayak, hati-hati lamban. Saya berusaha jadi temannya dulu, Dalam pengertian, Bantuin dia di, Di, apa nih, mata kuliah. Temenin dia, Untuk kerja kelompok dan yang lain-lain. Pokoknya gitu loh, lamban. Saya nggak bisa dengan cepat untuk langsung ngajak kayak, Eh, makan bareng yuk di kantin. Nggak berani saya. Saya nggak berani pada saat itu. Memang ada laki-laki yang berani, Tapi saya masuk dalam kategori yang nggak berani. Dan saya yakin ada banyak laki-laki di luar sana yang juga kayak gitu. Tidak berani untuk, Ya kalau suka aja ngobrol. Bukannya malah nganalisa dan pikir sendiri dalam kepala. Apa sih, Kak Cestar? Kak Cestar merupakan program edukasi online dari kelas cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan juga event. Topiknya lengkap. Mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang, supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah. Langsung aja klik kelascita.com slash daftar. Sampai jumpa di Kak Cestar. Banyak laki-laki yang memang tidak proaktif. Ada sih sebagian laki-laki yang super duper proaktif. Maju, langsung dipepet. Langsung digodain. Nah, saya sih nggak setuju ya kayak gitu-gitu. Nah, itu terlalu over ya kayak gitu. Yang paling simple adalah ajak ngobrol, ajak bercanda, ajak interaksi, ajak tukar pikiran, ajak makan siang, ajak apa. Nah, itu tuh. Itu proaktif. Kita lebih aktif. Kalau di KBBI ya, di KBBI catatan saya, proaktif artinya lebih aktif. Bukan sekedar memulai sesuatu, tapi juga melakukan sesuatu. Bukan cuma diem aja, nunggu waktu. Laki-laki tuh suka kayak gitu. Nunggu timing. Betul nggak? Jadi laki-laki juga banyak yang nggak proaktif. Itu baru laki-laki di fase pre-relationship. Yang perempuan juga, wah, lebih-lebih lagi. Di proses PDKT, perempuan yang diam saja, nggak mau maju. Udah dideketin pun, diem. Udah diajak ngobrol pun, diem. Saking diemnya, bahkan malah jadi menyusahkan, nggak mau jawab, pura-pura nggak minat, dan yang lain-lainnya. Jadi, bukan cuma tidak proaktif, bukan cuma pasif, tapi banyak perempuan yang dengan sengaja membuat keadaan jadi sulit. Dengan sengaja bikin situasi jadi canggung, awkward, nggak enak, dan yang lain-lainnya. Jadi, sama juga, perempuan pun sama kayak laki-laki. Kalau laki itu kebanyakan mikir, kebanyakan kalkulasi, kebanyakan nunggu waktu. Kalau perempuan itu kayak, ah, gue diem supaya, supaya kelihatan nggak agresif. Gue diem supaya kelihatan lebih, nilainya lebih tinggi. Jadi di pre-relationship, banyak orang yang memainkan seperti itu. Dan menurut saya, menurut kita di kelas cinta, itu nggak enak. Itu nggak enak, itu melelahkan, itu buang-buang waktu. Kalau kita suka sesuatu, kan kita nggak main-main. Kita langsung, bukan nggak main-main, maksudnya kita nggak kayak menyusahkan orang. Kalau kita pengen sesuatu, kita samperin orangnya. Gitu kan? Dan demikian juga, banyak perempuan yang nggak mau gitu, nggak mau nunjukin kalau dianya suka. Kalau misalnya, kan gini nih, saya banyak teman-teman perempuan yang nanya sama saya, terus nanya, ada seorang laki-laki di komunitasnya aku, dia itu seorang leader, terus ganteng juga kebetulan tipenya aku. Terus aku pengen dekat sama dia, gitu loh. Tapi, gimana caranya aku jaim yang bikin dia mau maju? Pertanyaannya gitu, gimana caranya aku jaim, ya jaga image, atau tarik ulur, yang bikin dia mau maju. Terus saya tanya kan sama si cewek-cewek ini kayak, kamu kan suka sama dia? Ya, terus kalau kamu suka nggak sama dia, kenapa malah jaga jarak? Kenapa nggak malah samperin aja? Nen sih, perempuan-perempuan. Ah, nanti disangka gini, ntar sangka gitu. Lalalalalala. Terus bilang, ya kalau dia nyangka lo kayak gitu kan, berarti dia nggak tarik sama lo. Terus, terus yaudah dong, gitu loh. Kalau dia nggak tertarik sama lo, lo bisa tahu dia nggak tertarik sama lo. Untung dia lo dong. Artinya, lo nggak ngabisin waktu sama cowok yang nggak tertarik sama lo. Selesai kan? Dan banyak cewek-cewek ini kayak, nggak bisa gitu, leksana, nanana, nanana. Nah ya, jadi di luar sana, banyak-banyak perempuan, dan termasuk juga laki-laki, yang mengajakan cewek itu harus pasif. Cewek itu harus diem. Cewek itu harus dunggu. Cewek itu harus kayak batu. Digilas cinta, kita nggak percaya gitu. Laki-laki dan perempuan, sama levelnya, sama gayanya. Kalau mau sesuatu, maju. Kalau mau sesuatu, maju. Itu kan pre-relationship dalam PDKT. Demikian juga dalam in-relationship. Nah, lucu nih, umumnya yang terjadi nih ya, ketika lagi PDKT, biasanya cowok agak lebih aktif, cewek lebih pasif. Nanti begitu udah masuk dalam in-relationship, entah tau pacaran atau rumah tangga, biasanya jadi kebalik tuh. Cowoknya jadi, yang cowoknya tadinya aktif jadi pasif, ceweknya yang tadinya pasif jadi super aktif, hiper aktif, ataupun proaktif. Gitu loh. Akan nanya duluan, ngajak duluan, manggil duluan, perhatian duluan, dan yang lain-lainnya. Nah, ini, itu nggak baik juga tuh ya. Jadi, itu kan cuma satu pihak, cuma si ceweknya doang yang proaktif. Cowoknya nggak. Kenapa gitu? Banyak faktor. Saya nggak akan ceritain kenapanya. Salah satunya adalah karena, si cowok-cowok tadi, yang sudah super duper hiper aktif di awal, setelah dapet, biasanya malah jadi, malah selanjutin. Itu sebabnya, saya sering bilang sama perempuan-perempuan, jangan jual mahal. Gitu loh. Bukannya nggak boleh. Silahkan aja. Cuma, kalau Anda jual mahal, kalau Anda jahim, nanti Anda akan memancing cowok-cowok jadi super duper, apa ya? Super duper, over gitu loh. Jadi overaktif istilahnya. Jadi memberikan hal-hal yang berlebihan, yang normalnya dia nggak lakuin. Nanti setelah jadian, dia nggak lakuin lagi, dia nggak lanjutin lagi pasti perilaku-perilaku itu. Karena itu dilakukan, demi untuk menaklukkan si ceweknya, yang jual mahal, ataupun yang pasif tadi. Teman-teman di sini paham nggak, kenapa di kelas cinta kita tidak rekomen, perilaku pasif pada proses PDKT. Apalagi terhadap proses in relationship. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.